Yang harapan prak-perakan pemilihan presiden turta legislatif, hawa politik dilemah caibeki ngakolak. Kukituna, media di pepelingan sangkan hentekabandang kuisu anuh hentekbisa dipertanggungjawabkan. Sokomo, ketak media masa, sakuduna bisa ngajaga independensi jurnalis. Turhenteng ngabewaraken hal anungun yang kenri rejewan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Hatwa KPUD Kabupaten Bandung ngalakonan sosialisasi pemilihan umum tahun 2018 di wewegan kumedia pikir ngeriksa bengketan persatuan jengkesatuan bangsa di Aula Balai Pinter Kabupaten Bandung. Ketua KPUD Kabupaten Bandung Agus Baroya merdih sakumna masyarakat sangkan serendek saigel ngajaga kondusivitas lingkungan pikenyiptaken suasana anu amantur tatumanina di sekuliah Indonesia utama nadina tahun politik AYENA. Ya, tentu KPU Kabupaten Bandung pertama mengapresiasi sekali kehadirannya dan berterima kasih dan kami mengajak MIMO agar insan media juga bersedia untuk membantu KPU ikut mensosialisasikan tahapan-tahapan pemilu dan juga ikut menjaga kondusivitas di masyarakat. Menangkal hok dan memberikan informasi-informasi yang benar terkait dengan pemilu. Sangat bagus ya, jadi tak hanya warga masyarakat umum saja yang bisa tahu bahwa cara mencoblosan, siapa saja pekota pemilu, cara-cara TPS, juga insan pers, juga media juga jadi tahu. Bagaimana men sosialisasikan juga kepada masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat cara-cara mencoblos siapa saja calon-calon dari masyarakat. Ketak insan pers, katut media masa OGE kacida mengaruhkan kondusivitas di jero negeri, utamana dina prak-perakan pemilu anu bakal dipaju kalau nolatera dina tahun 2018. Bukituna media turta wartawan OGE diperdih sangkan bisa mengajaga independensi, turta netralitas, sakumahanu diatur dina undang-undang turta Dewan Pers. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV